Oke, kali ini ada spesi lagi, warna biru, yang baru gue ambil, ya ceritanya panjang, kenapa gue ambil spesi lagi, karena pada intinya spesi yang merah kemarin itu gak sengaja dibayarin sama temen gue, Sampai temen gue maksa banget, bener-bener minta dijual buat dia, karena istrinya pengen banget katanya, dan dia juga males restorasi, jadinya dia mohon banget untuk dijual ke dia, padahal itu udah gue rapihin, sedemikian rupa, dan tinggal pake, ternyata harus gue lepas di angka 12 juta, Dan alhasil, gue langsung nyari spesi lagi, di hari yang sama, dan gue dapet warna biru ini, dan kembali akan gue restorasi, cuman yang ini gak separah yang kemarin, yang merah, ini lebih mendingan bodi-bodinya, Nanti kayaknya gak restorasi total sampai mesin, karena kemarin mesin baru diservis, dan ganti oli juga, ganti oli gardan, kemarin baru gue benerin sok belakang, dan sok depan itu asnya lecet, baru diganti, kemudian sok belakang gue pake vario, biar agak lebih tinggi, Untuk yang ini, sama tahunnya, tahun 2012, surat lengkap, sampai ke faktur, masih tangan pertama dari baru, kemudian ini gue angkat di harga 5 juta pas, dan kalian bisa lihat sendiri, disini kondisi motornya seperti apa, lampunya juga agak retak-retak gini, Ini udah gue beliin, ntar tinggal gue ganti semuanya, dan bodinya juga akan gue cet, ulang nanti, kemudian, sayap bawah juga ada yang pecah dudukannya, Dan untuk spakbor juga, di bagian belakang itu ada yang pecah, makanya agak goyang spakbornya, Lalu, kaca speedometer juga gue udah beli, nanti kita ganti, Kemudian, untuk joknya ini, masih bawaan dari baru, masih aslinya, Cuma nanti, tetap, bakal gue ganti, kayak kemarin, warna coklat, coklat tua, Dan cover samping bawah ini, nih, yang bagian standar, gak ada, dari sananya, gue udah beliin, ternyata mahal juga, hampir 100 ribu, Dan ini dia, asoknya udah gue ganti, sealnya juga udah ganti, tutup abu ini juga gue ganti baru, karena udah kaku, udah keras, Lalu, untuk disk depannya ini, udah agak sedikit tipis, Nanti juga, tutup CVT-nya, bakal gue bersihin, seperti biasa, Dan ini, shock record-nya, punya vario 125 old, gue ganti, sedikit lebih tinggi, Jadi, kalau sendiri atau bonceknya tuh gak bakal mentok, boleh tidur setinggi apapun, Musik lalu Kampas Trem juga udah ganti karena habis banget sampai besi dan komstir juga udah gua ganti karena kemarin pas ganti shock itu enggak maksimal dia oblak banget jadi kurang lebih keadaan motornya seperti ini yang sebelum gue restorasi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa kemudian ini juga tombol sen ini kemarin nyangkut jadi gue ganti yang udah pakai Hazard dari aslinya Honda juga kemudian handgrip di Google ganti kemarin baru karena selongsong gasnya itu pecah jadi loss kemudian ini barang yang baru datang dari online yang gua pesen di online ini gua pesen full pump orangnya terus gua pesen lagi ini sil tutup clap kayak kemarin gua beli juga biasanya pada kaku dan agak bocor-bocor remdes kemudian ini gua pesen sakar tiga titik seperti biasa biar gua nggak nyok-nyok bagian lampu kemudian di sini gua beli pampers juga untuk pelampung bensin itu biar filter di filter kemudian gua beli gearbox untuk speedometer bagian depan kemudian kampas rem depan gue beli dua selalu gue beli karena untuk stok dan kampas rem belakang gue juga beli dan ini kabel speedometernya ya paling baru segini barang yang datang kemudian ini olinya gua pakai Enduromatic untuk oli mesinnya dan lampu juga udah datang lampu LED gua pakai ini tiga titik udah datang kemarin juga motor yang merah spesi yang merah itu juga pakai ini lampunya RTD karena lumayan bagus dan harganya juga murah dan ini kalau kalian ingin denger suara mesinnya gua hidupin jadi video sampai sini dulu terima kasih buat semuanya telah menonton jangan lupa di subscribe like dan komen ya thank you sampai ketemu di next video bye 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 bye